Tiket Formula E Jakarta hampir ludes, tersisa Ancol Festival Rp287.000 Gelaran balapan mobil listrik Formula E Jakarta bakal dilaksanakan pada Sabtu 4 Juni 2022 mendatang. Tiket untuk menyaksikan langsung ajang tersebut hampir ludes dan hanya tersisa Ancol Festival seharga Rp287.000 Yang Ancol Festival itu masih ada, untuk itu masyarakat silahkan membeli yang dijual sekarang Ancol Festival yang Rp250.000 Ujar Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widya Manasto di Bundaran HI Widya menyebut hingga saat ini tiket Formula E sudah terjual sebanyak 90% Menurut dia, hal ini memperlihatkan animu masyarakat yang tinggi ingin menyaksikan langsung ajang balap mobil listrik internasional itu Terkait dengan pameran replika mobil balap Formula E di Carefree Day Widya berharap bagi masyarakat yang tak menyaksikan langsung balapan bisa memilih lebih dekat bentuk mobil tersebut meski hanya replika Ini semangatnya pertama masyarakat luas harus bisa melihat dan menikmati gelaran Formula E Kan gak semuanya bisa nonton, ini lho Formula E yang perhelatan internasional yang akan dilaksanakan tanggal 4 Juni Kata dia, kita pajang disini hanya untuk dinikmati seluruh masyarakat luas Bukan hanya masyarakat DKI, mungkin nasional nanti dimomongkan disini bahwa Formula E mobilnya ada disini Kata dia Widya berharap masyarakat bisa turut menjaga replika mobil balap Formula E Menurut Widya, mobil replika ini akan dipajang hingga 4 Juni 2022 mendatang Saya rasa masyarakat sudah sangat dewasa ya Bahwa ini adalah aset yang juga perlu dijaga sama-sama Dan inilah kebanggaan kita kepada internasional bahwa kita memasuki era yang namanya Grand Prix Dimana balapan mobil menggunakan elektrifikasi Ini yang bebas emisi Dia menegaskan Replika mobil balap Formula E dipamerkan di Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat hari Minggu 29 Mei 2022 Warga antusias dan berebut untuk bersuaf foto di replika mobil balap listrik tersebut Mobil replika Formula E dipamerkan tepat di dekat pos polisi Jalan MH Tamrin Bundaran HI Replika mobil Formula E berada di bawah tenda berwarna biru bertuliskan 2022 Jakarta E-Prix Terima kasih telah menonton!